Sampah Makanan Sampah Makanan Indonesia menjadi salah satu negara kaya sumber pangan. Beragam panganan melimpa ruah pun mudah ditemukan. Namun kelebihan pangan dapat berpotensi mubazir pangan yang memicu masalah pengelolaan sampah. Sampah makanan bukan saja berasal dari sisa konsumsi manusia sehari-hari, tapi juga timbul dari proses penyiapan sebelum hidangan tersaji. Umumnya sampah makanan terbagi dari dua kategori, food loss dan food waste. Food loss adalah kehilangan pangan yang terjadi pada rantai pasokan penyiapan pangan, mulai dari produksi hingga pengemasan. Sedangkan food waste merupakan sampah yang ditimbulkan pada proses distribusi, pelayanan dan konsumsi pangan. Antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2019, Bapak Nas mencatat kehilangan pangan dan sampah makanan di Indonesia mencapai jumlah antara 23 sampai 48 juta ton per tahun. Ini artinya setiap orang di Indonesia menghasilkan kehilangan pangan dan sampah makanan antara 115 sampai dengan 184 kilogram per orang per tahun. Mubazir pangan dari sisa produksi dan konsumsi manusia banyak ditemui di kota-kota besar di Indonesia. Jakarta menjadi salah satu kota penghasil sampah makanan terbanyak. Sebagian besar sampah makanan tak terselamatkan, akan berakhir di tempat pembuangan sampah terpadu, TPST Bantar Gebang, Bekasi. Saya bertemu dengan Hamda, pemulung yang telah 15 tahun, mengais sampah di TPST Bantar Gebang. Menurutnya sampah makanan banyak ditemukan pas siap perayaan Hari Raya Idul Fitri. Kalau habis lembarin itu banyak makanan itu. Masih bagus-bagus lah masih kita makan. Contohnya apa itu? Ya itu, ya mentirot-terot itu lah makanannya itu. Itu dibuang itu bukan tinggal separuh, bukan itu masih segelan. Kalau ya masih layar masih segelan, ya kita mikirnya di hati tuh, ah sayang ini kalau nggak dimakan ini masih bagus lah. Mirisnya Hamda kerap kali memungut kembali sampah makanan tersebut. Pria berusia 50 tahun ini menganggap sejumlah makanan yang terbungkus masih layak dikonsumsi. Sudah mulung, dapet di dalam plastik, kita ambil. Kita ambil, kita buka, nah kita cicip dulu. Nah kalau sudah kita cicip, sekiranya masih enak, ya kita makan. Nah sekiranya kita makan masih enak, kita kan nyari teman. Eh teman nih mau nggak roti nih, sekiranya masih ada sesetnya kan kita bawa balik buat kita anak-anak. Bapak nggak takut Pak, sampah makanan itu kan sudah dibuang. Takutnya nanti misalnya bapak sakit atau teman bapak ternyata sakit keracunan makan gitu. Semenjak saya di sini, 15 tahunan belum ada buka. Alhamdulillah belum ada, sama sekali belum ada. Masalah makanan itu. Oh orang itu katanya kerasnya kena makanan, aneh-aneh itu nggak ada. Tetap masih kita layak pakai, kita makan, nggak ada gangguan. Berdasarkan kajian Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sampah makanan yang dibuang ke TPST Bantar Gebang mencapai 55 persen atau lebih dari 400 ton per hari. Sedangkan jumlah total sampah terbuang ke Bantar Gebang sekitar 7.400 hingga 7.700 ton setiap harinya. Tahun 2022, Litbang Kompas mengolah dan meneliti data sampah makanan di Jakarta. Hasilnya, setiap orang di Jakarta menghasilkan sebanyak 0,55 kilogram sampah makanan per hari jika jumlah tersebut diakumulasikan selama sebulan setara dengan pemborosan sebanyak 460 ribu rupiah. Namun ada fakta yang lebih mencengangkan. Jika sampah makanan tersebut ditumpuk, tingginya bisa mencapai atau bahkan melebihi gedung-gedung yang ada di Jakarta. Jika digambarkan, tinggi timbulan sampah di Indonesia mencapai hingga 514 meter. Ini bahkan melebihi gedung tertinggi di Indonesia, Gamma Tower, dan ikon Jakarta Monumen Nasional atau Monas. Radius lingkarannya mencapai 147 meter atau hampir seluas Stadion Utama Gelora Bung Karno. Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yogi Ihwan menjelaskan, Jakarta telah mengatur pengelolaan sampah melalui peraturan gubernur. Namun Jakarta belum memiliki regulasi khusus terkait pengelolaan sampah makanan. Kalau regulasi untuk larangan membuang sampah kanan, itu memang belum ada ya. Tapi kita punya regulasi di Jakarta itu per grup 102 tahun 2021 itu tentang kewajiban kawasan komersil mengelola sampahnya secara mandiri. Atau kalau seandainya mereka tidak olah, tidak pilah, tidak proses daur ulang, mereka hanya kirimkan saja ke Banten Kebang, mereka harus membayar retribusi. Tapi karena ini regulasinya baru, kita masih sosialisasi dan baru diterapkan di sebagian kecil kawasan komersil di Jakarta ya. Sejak kajian tahun 2021 lalu, Bapenas menempatkan masalah kehilangan pangan dan sampah makanan atau food loss dan food waste dalam rencana jangka panjang hingga tahun 2029. Bapenas menyebut penilaian atau asesmen awal telah dijalankan di beberapa daerah guna merancang aksi cegah sampah makanan. Food loss and waste ini juga akan menjadi salah satu prioritas yang akan kita dorong ke depan. Kita sendiri sudah mulai masuk ke hal yang lebih detail ini, bekerjasama dengan tiga provinsi sekarang, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali, untuk mulai melakukan asesmen yang lebih detail, kira-kira aksion-aksion ke depan akan seperti apa. Yang perlu lebih didorong ke depan adalah bagaimana sekarang ini mengelola persampahan, khususnya untuk sampah domestik ya, termasuk di dalamnya adalah sampah makanan. Pengelola food waste dan pakar persampahan Mayang Menguri Rahayu menilai potensi sampah makanan dinilai lebih banyak datang dari rana domestik atau rumah tangga. Yang namanya faktor rumah tangga itu memegang lebih banyak daripada industri horeka ini. Perlu diadakan seperti koordinasi yang diubah gitu ya, dari bukannya penggiat food waste dan food lossnya yang menangkap, tapi memang ada tools dari polisi. Misalnya ada polisi yang menghantarkan mereka ya, seperti kayak aturan untuk bagaimana kalau satu kelurahan itu hanya menghasilkan misalnya hanya 20 persen sampah basah, misalnya atau 30 persen. Jumlah kehilangan pangan dan sampah makanan yang tinggi membuat Indonesia masuk tiga besar negara penyumbang sampah makanan di dunia. Analisis Inteligensi Unyed dari Diekonomis memperkirakan setiap orang Indonesia menghasilkan rata-rata 300 kilogram sampah makanan per tahun. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara kedua penghasil sampah makanan terbesar di atas Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab. Kelebihan porsi dan perilaku konsumen menjadi penyebab paling mengkhawatirkan yang memicu sampah makanan di Indonesia. Dimanakah yang paling mengkhawatirkan sebenarnya adalah kita melihat dulu ruangannya ada di mana. Kalau misalnya yang paling dimiliki masyarakat kota adalah sebenarnya itu kelebihan porsi dan pelaku konsumen dan perilaku dan trennya. Ada tren-tren seperti FOMO, segala macam itu menyebabkan kayak nggak mengukur porsi makannya kita. Kehilangan pangan dan sampah makanan berdampak besar terhadap ekonomi, kesehatan masyarakat, hingga lingkungan. Lantas, bagaimana upaya mengelola sampah makanan untuk menghindari mubazir pangan? Saudara sadar akan masalah pencemaran lingkungan kelompok Tani Hutan atau KTH di Boyolali, Jawa Tengah mencari cara agar mengubah sampah makanan menjadi biogas. 60 Menit Special Report, segera kembali. Saudara kembali di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara kajian Bapenas menunjukkan kerugian atas food loss atau mubazir pangan mencapai 551 triliun rupiah per tahun. Mubazir pangan bahkan berpengaruh pada kondisi gizi masyarakat. Saudara Indonesia semestinya bisa memanfaatkan potensi pangan menjadi sumber gizi dan energi anak bangsa. Masyarakat pun diminta untuk bisa menahan konsumsi, mencegah mubazir pangan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kerugian akibat sampah makanan di Indonesia nilainya fantastis. Kajian Bapenas menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat food loss and food waste nilainya mencapai 213 sampai dengan 551 triliun rupiah per tahun. Sedangkan analisis dari Litbang Kompas menunjukkan bahwa kerugian akibat sampah makanan nilainya setara dengan 300 triliun rupiah per tahun. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kerugian ini semakin bertambah? Sejumlah data tersebut mendorong saya mencari gerakan atau inisiatif untuk mengurangi sampah makanan di Indonesia. Salah satu lembaga dan komunitas yang bergerak mengurangi sampah makanan berbasis aplikasi bernama Surplus. Berdasarkan penelusuran saya melalui laman situs Surplus, lembaga ini berupaya menghubungkan pelanggan dengan toko makanan yang kelebihan produksi agar tidak terbuang di penghujung hari. Surplus mengklaim makanan yang tersedia di aplikasi dijual setengah harga alias diskon 50%. Saya pun penasaran dan mencoba mengunduh serta memesan makanan melalui aplikasi Surplus ini. Saudara setelah saya coba, aplikasi Surplus Indonesia tidak jauh beda dengan aplikasi pemesanan makanan yang sehari-hari kita pakai. Tapi ada beberapa hal yang menarik perhatian saya, yaitu kita bisa melihat berapa jumlah makanan yang terselamatkan dan berapa kerugian yang berhasil dicegah dengan memanfaatkan atau membeli makanan berlebih dari para penjual. Tak hanya berbasis aplikasi, Surplus juga bergerak menyalurkan makanan berlebih kepada sejumlah komunitas dan masyarakat. Guna mengetahui lebih lanjut kontribusi Surplus dalam mencegah sampah makanan, saya mendatangi salah satu kegiatan penyaluran makanan di area Matraman, Jakarta Timur. Lantas bagaimana aplikasi Surplus bergerak menyelamatkan makanan agar tak terbuang sia-sia, saya pun bertemu dengan Agung Saputra, pendiri Surplus Indonesia. Jadi untuk alurnya adalah saat seorang customer, atau kita sebutnya Surplus Hero, dia ingin menyelamatkan makanan dari Surplus, biasanya nanti ada notifikasi makanan berlebih dari Merchant A, lalu customer atau Surplus Hero tersebut membuka aplikasinya, lalu tinggal memesan makanan Surplus atau overstock yang dia mau atau diinginkan, lalu tinggal melakukan pembayaran di awal, dan tinggal memilih metode pengiriman, apakah mengambil sendiri atau nanti dikirimkan melalui driver online yang memang sudah kita kerjasama. Setelah melakukan pembelian, nanti mereka akan menerima data atau statistik impact report, berapa banyak yang mereka selamatkan dan dampaknya kepada lingkungan. Sejak diluncurkan Maret 2020 lalu, pengguna aplikasi Surplus mencapai lebih dari 150 ribu akun. Surplus bekerjasama dengan lebih dari 3 ribu toko atau merchan, mulai dari usaha kecil menengah dan mikro UMKM, catering, restoran hingga hotel yang tersebar di area Jabodetabek dan sejumlah kota di Jawa serta Bali. Agung mengungkap ada saja kendala dalam meyakinkan mitra maupun konsumen untuk berkontribusi mencegah sampah makanan. Pasalnya, konsumen kerap menganggap makanan berlebih yang dijual melalui aplikasi Surplus sudah tak layak konsumsi. Jadi sebelum Surplus ada, memang stigmanya sudah sangat negatif ya tentang makanan overstock ini, seperti yang tadi disebutkan. Nah, jadi visi dari Surplus untuk merubah stigma negatif ke positif tersebut dengan cara kita sebutnya makanan berlebih atau overstock, bukan makanan sisa. Karena kalau makanan berlebih atau overstock adalah makanan yang masih aman dan layak dan tidak tersentuh sama sekali. Sebelum adanya Surplus, pelaku usaha pasti menjual makanannya sampai mereka tutup toko gitu kan. Nah, bedanya di Surplus, mereka juga tetap menjual sampai sebelum mereka tutup toko, tetapi satu jam sampai tiga jam sebelumnya 50 persen gitu. Jadi dijamin kualitasnya masih aman dan layak. Guna melihat sejauh mana Surplus berkontribusi mencegah food waste, saya mendatangi salah satu mitranya, Kejuns Bakery di area Utankayu, Jakarta Timur. Ruth Bonita Ridowindah telah mendirikan dan mengelola Kejuns Bakery sejak awal 2018 lalu. Bonita bercerita upaya mengelola produksi kue dan roti agar tak mubazir, sempat menjadi kendala. Di tiga tahun pertama, Bonita terpaksa merelakan roti dan kue yang tak terjual dibagikan gratis. Hal ini semata untuk menghindari roti dan kue buatannya berakhir di tempat sampah. Yang namanya kita yang masak sendiri, kalau buang makanan yang kita masak sendiri, kayaknya sakit hati ya. Akhirnya kita kasih sama tetangga, terus anak kuliahan, atau siapapun yang mau. Bonita lantas memutar otak, agar makanan berlebih tetap menghasilkan pundi-pundi rupiah. Saat itulah, surplus Indonesia menjangka usahanya dan menawarkan untuk bergabung. Awalnya, Bonita ragu dengan ketentuan penjualan setengah harga melalui aplikasi surplus. Namun setelah kembali berhitung, Bonita menilai, ia mampu balik modal, sekaligus menyelamatkan roti dan kue agar tak berakhir di tempat sampah. Dalam sehari, Keijun's Bakery milik Bonita memproduksi 300 kue dan roti dari 8 jenis produk. Melalui aplikasi surplus, Bonita dapat menjual makanan berlebih layak konsumsi, hingga 15 kue atau roti dari setiap varian produk. Penjualan tersebut dapat menambah pendapatan Bonita hingga 200 ribu rupiah per hari. Di bandingan kita ngasih percuma, dengan kita bikin ke aplikasi yang ini, food waste ini, ya setidaknya di food waste ini, kita modal kita kembalilah. Jadi besoknya kita juga bisa beroperasional lagi. Surplus Indonesia menjadi salah satu gambaran penggiat anti sampah makanan atau food waste di Indonesia. Hingga penghujung tahun 2022, sampah sisa makanan mendominasi lebih dari 40 persen atau setara 8,26 juta ton dari total jumlah sampah. Angka ini berdasar perhitungan sejumlah daerah yang telah melaporkan timbunan sampah ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jika gagal dikelola, sampah makanan berisiko mencemarkan lingkungan. Dari tahun 2000 hingga 2019, tim kajian Bapenas memprediksi kehilangan pangan dan sampah makanan menghasilkan emisi lebih dari 1.700 megaton karbon dioksida ekwivalen. Ini artinya, setara dengan 7,29 persen emisi gas rumah kaca di Indonesia yang dapat memicu perubahan iklim. Selain itu, tumpukan sampah makanan menghasilkan gas metana yang lebih berbahaya dari karbon dioksida dan berpotensi memicu ledakan. Di Boyolali, Jawa Tengah, kelompok tani hutan atau KTH, Agni Mandiri berhasil memanfaatkan gas metana dari sampah makanan dan sisa pertanian menjadi biogas sejak tahun 2019. Kesadaran risiko pencemaran lingkungan akibat sampah makanan mendorong setio dan sejumlah petani di desa Seruni, Boyolali, berinovasi. Setio mengungkap gagasan ini merupakan eksperimen dengan menerapkan pola hampir sama dan memanfaatkan kotoran ternak menjadi bahan bakar masak. Sebelumnya, kelompok tani Agni Mandiri mendapatkan pelatihan biogas dari ternak sapi tahun 2008 lalu. Untuk proses pembuatan biogas, setio menggunakan alat-alat sederhana seperti drum bekas sebagai digester, pipa, dan selam yang menghabiskan biaya sekitar 1 juta rupiah. Sementara, proses biogas dari sampah sisa makanan dan pertanian membutuhkan waktu hingga 2 minggu. Namun, biogas yang dihasilkan belum mampu menggantikan seluruh bahan bakar agar kompor dapur tetap menyala. Setio yakin, inovasi ini berpotensi optimal dalam memproduksi biogas dengan meningkatkan kapasitas alat melalui dukungan berbagai pihak. Tanya pencemaran lingkungan gagal kelola sampah masyarakat juga memengaruhi kondisi gizi masyarakat. Kajian Bapenas mengungkap dampak sampah makanan yang mencapai 24 hingga 48 juta ton per tahun, energi manusia setara 61 sampai 125 porsi makanan per tahun pun hilang akibat mubazir makanan. Jadi, masyarakat perlu peduli minimal kepada sosial ekonominya dulu. Angka stunting, angka kekurangan gizi di masyarakat itu tinggi. Ketika ini tidak serius ditangani, maka pula di situ akan ada efek-efek dampak di lingkungan. Ketika kita banyak sampah organik, sampah-sampah basah, itu menjadi perantara parasit. Seperti diketahui, kita ini sendiri adalah negara dengan tuberkulosis yang tinggi. juga di dunia, itu asalnya adalah dari sanitasi juga. Dari sampah makanan ini bisa jadi. Peraturan pengelolaan sampah dan makanan kini mendesak. Indonesia semestinya lebih bijak memaksimalkan potensi pangan berlimpah menjadi gizi dan energi untuk anak bangsa. Masyarakat pun perlu meningkatkan kesadaran, menahan konsumsi untuk mencegah mubazir pangan. Perubahan perilaku dan kesadaran untuk mengelola makanan menjadi kunci untuk mencegah mubazir pangan dan pencemaran lingkungan, serta menghemat pengeluaran. Pemerintah pun dinanti untuk mengatur regulasi tentang pengelolaan sistem sisa makanan untuk mewujudkan bumi yang sehat, dan lestari. Saudara tak terasa, 60 menit sudah kami hadir menemani Anda. Sehat selalu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.